hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi sama saya ya di channel Cahoglu Oke teman-teman kali ini saya udah lama nggak upload video di YouTube ya dikarenakan disini tuh udah sepi buruan jarang buruan jadi ini belum bisa upload tapi ntar saya usahain bisa upload video lagi bisa bikin konten yang menghibur kalian semua ya Oke teman-teman kali ini saya akan apa mereview ini kamera netvision ya kamera netvision saya ini modelnya kayak gini ini center IR nya dan ini mountingnya Oke teman-teman yang kemarin-kemarin yang sudah saya upload di YouTube kan pertama itu kamera webcam ya yang menggunakan HP itu koneksinya di OTG terus yang kedua itu kamera new revolution kalau kamera new revolution itu kita memakai monitor jadi enggak pakai kayak gini itu sinarnya kelihatan jadi kalau di bulan itu kayaknya agak takut lihat ya kalau kelihatan cahayanya yang kedua itu nv3 nv3 modennya sama seperti ini teman-teman ya yang kemarin tapi ya agak bedalah yang ini saya akan mereview kamera yang ini ini saya memakai kamera bipro teman-teman ya saya terangin ya Nah ini kameranya kamera bipro dan ini pakai karet ya karet dan yang utama itu saya memakai ini ini yang langsung nancep ke teleskop ya ini ya ini karet lentur anti pecah ini karena jadi kalau kita masukin ke teleskop itu aman enggak akan tergores itu teleskopnya dan ini bisa ukuran 32 40 39 bisa nah saya terangin ini saya memakai bipro 5 saya buka ya ini ya kameranya nah ini teman-teman kameranya ini kameranya bipro 5 ya ini ya ini saya memakai lensa 12 mili teman-teman ini wajib ya kalau bikin NV itu wajib diganti 12 mili karena kalau kita masukin ke teleskop itu apa viewnya itu bisa full atau gambarnya itu bisa full kalau di reticle teleskop ya kalau kita enggak ganti itu biasanya viewnya kecil jadi enggak kelihatan nah kayak gini ini kita bisa nyalain dulu ya saya nyalain dulu ini kameranya jernih nah jernih ya ini ya ini kamera ini kelebihannya kita bisa zoom ada zoomnya teman-teman lihat sumnya tuh sumnya sangat besar tuh mencapai tiga kali lebih ya ini ya semuanya ya jadi kita lebih enak kalau kita ada target jarak jauh itu bisa kita zoom biar lebih dekat di pandangan mata ya oke kamera ini 19-19 megapiksel teman-teman jadi ini bisa jarak sekitar 100 meter kalau di malam hari kalau di malam hari dan kamera ini bisa di siang hari juga kalau kita berburu di siang hari kita bisa memakai ini dan buat kita nyanggong itu malah lebih baik ya kalau malam ini cenderung lebih jelas teman-teman karena ini sebenarnya di fokuskan buat malam hari jadi lebih jelas oke kita matiin dulu ya bentar dan ini saya memakai senter T20 teman-teman senter T20 dan baterainya yang satu ya ini bisa jarak 100 meter teman-teman ada yang lebih jaraknya lebih jauh itu T50 T67 ada lagi yang senter itu yang kecil itu mini tapi harganya sangat mahal ya tapi ini T20 harganya sangat terjangkau teman-teman dan ini mounting senternya oke ini dan ini ya temen-temen lihat ini ada kaca cembung ya kita harus memakai kaca cembung soalnya kalau misalnya ini kameranya ini kita masukin di sini kalau enggak memakai kamera cembung kayak gini itu viewnya enggak besar-besar dan kita apa kalau kita lihat itu enggak bisa nampak di mata susah tapi kalau kita memakai kamera cembung itu bisa nampak itu lebih jelas coba kita masukin ya kita masukin dulu nah kayak gini ya kita nyalain ini gambarnya sangat jelas ya Oke kita tunjukin gambarnya di jarak jauh ya teman-teman teman-teman ya ini kisaran jarak 50-an jarak 50 teman-teman 40-50 nah kayak gini ya ini kita bisa zoom temen-temen ya kita bisa zoom tuh nah kalau kita zoom itu lebih dekat teman-teman ini kameranya keunggulannya ada zoomnya nah kayak gini ya kita balikin ya sebenarnya ya coba kameranya masih tetap jernih ya temen-temen ya terang ya tuh nah kayak gini temen-temen oke udah cukup jelas ya temen-temen ya jadi kamera ini keunggulannya itu lebih terang jaraknya cukup lumayan jauh ya jadi kalau kita nyanggung di malam hari itu kita bisa lihat target itu di jarak 100m 80-50 biasanya kalau kita nyanggung babi utang ya temen-temen kita biasanya nembak itu paling di jarak 30-50 lah nggak mungkin di jarak 100m itu kita shot nggak mungkin jadi sekitaran jarak 30 mah lebih jelas ini temen-temen kalau jarak 30-an tuh ini jarak 50 aja jelas sangat jelas banget dan nanti buat malamnya saya kasih reviewnya di malam hari videonya nanti saya kirimin disini aja ya temen-temen saya gabungin disini yang buat malam harinya gimana dan waktu saya nyanggung itu kayak gini ya cukup lumayan bagus ya temen-temen dan kamera ini cukup simple temen-temen nggak panjang ya ini nggak panjang dan ini juga bisa dilepas temen-temen skopnya ini karanya ini bisa dilepas tuh nah saya lepas kayak ini ini ada kamera cembungnya nah kameranya kayak gini jelas kan kameranya lihat tuh kameranya cukup jelas cernih cernih banget temen-temen apalagi kita di malam hari memakai center IR itu malah lebih jelas kayak gini nah gini tuh kameranya cukup simpel ya temen-temen tuh kecil jadi nggak ribet nanti yang kedua saya akan pasangin apa monteng disini temen-temen dan disini ntar ada montengnya buat kita pasang center kariernya itu nancepnya kayak gini ntar temen-temen nah kayak gini jadi kita tinggal nancepin aja ke teleskop jadi nggak ribet-ribet pakai monteng atau pakai apa ya oke temen-temen kalau misalnya temen-temen suka ya nanti saya pasang nomor saya di deskripsi ya kalau misalnya mau order atau pesen ya oke cukup sekian ya jangan lupa di like comment dan subscribe dan juga share ya yang terpenting ya di channel cahublu nanti saya kasih bikinin review kamera kamera netizen yang lebih bagus lagi dan jaraknya semakin jauh ya temen-temen oke nantikan video selanjutnya hanya di channel cahublu mantap mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati